Halo semua, balik lagi di channel Synopsis Gaming Oke, di video kali ini saya akan coba untuk bahas update-an baru nih Akhirnya ada muncul event yang baru ya Setelah sekian lama, ada event yang baru Cuman sayangnya ini event lama yang dibawa kembali ya Tapi ya nggak apa-apa lah, daripada nggak ada event sama sekali gitu ya Oke, disini saya akan coba bahas untuk update-an barunya Yang pertama disini ada kegiatan karnaval sarang ya Jadi ini event barunya Dia itu cuma 1 minggu ya, dari tanggal 20 sampai tanggal 28 Kemudian disini yang kedua ada Moonlight Dance Nah ini adalah kostum baru Kostum baru ini akan muncul tanggal 25 sampai nanti bulan depan ya Berarti cuma 1 bulan nih untuk kostum barunya Kemudian yang ketiga disini ada perburuan pasang surut nih Ini kayaknya event baru juga yang akan muncul nanti tanggal 28 ya Bagus banget nih sekarang ya Developernya udah mulai aktif lagi dan eventnya jadi nggak putus kan Nanti event yang sekarang gitu kan selesainya tanggal 28 Terus nanti bakal dilanjut lagi sama event yang baru nih Tanggal 28 ya Nah harusnya kayak gini ya dari dulu gitu Kemudian yang terakhir disini ada questionnaire Nanti kalian bisa isi questionnaire dan nanti ada pertanyaan tentang pemilihan Class baru ya Kalian bisa pilih antara Assassin Kemudian ini nggak tau apa Kayaknya kali sih yang kedua ini Kemudian yang terakhir ini Tinkerer ya Atau Akademia ya Nanti kalian tinggal pilih aja di tiga itu mau pilih yang mana Tapi saya sih lebih ke arah Assassin sih Soalnya bagus lah gameplaynya Oke sekarang kita akan coba masuk ke gameplaynya Bakal coba lihat eventnya nih Oke jadi ini untuk eventnya Ini layar Carnival Disini kalian bisa dapetin Pandora Heart Dan juga tiket gak capet nih Ya ini lumayan sih Ini lumayan banget Nah yang ini ya kalian harus nyelesaikan layar sih Kalian bisa lihat yang di atas tuh Yang paling pertama ini harus menyelesaikan Minotaur Dan kalian itu harus dengan party atau pemain yang level 42 Atau yang lebih rendah ya Jadi kalau kalian sama yang party di atas level 42 Ini questnya nggak akan selesai gitu Jadi kalian ikutin ya syarat-syarat yang ada disini Kalau nggak ngikutin syarat yang ada disini Ya nggak akan selesai untuk questnya Ya ini lumayan kan Lumayan sih Dan kita bakal tunggu nanti event yang kedepannya Tanggal 28 Apakah eventnya lebih bagus atau nggak Karena ini event lama sih Ini event lama yang dibawa kembali gitu Tapi ya lumayan Kemudian nanti juga kalian bisa isi questionnaire ya Itu ada di pojok kiri atas Nah ini Nanti ada pertanyaan tentang kelas baru Kalian tinggal isi itu Ya saran saya sih asahin lah Please lah Atau akademnya juga bagus Dia juga bisa ngesaman Bisa isi darah juga gitu Cuman kalau dari playstyle gameplay Saya lebih suka ke arah asasin Untuk kostum baru disini Saya nggak bisa kasih lihat ya Karena ini APKnya yang dulu Belum saya update Jadi belum muncul Tapi kalian bisa lihat ini Untuk kostum barunya kayak gini Ini bentukannya Ini ya cukup bagus sih Mungkin nanti bakal ada di shop ya Bisa dibeli secara Ya secara pay ituin lah Pastinya Oke mungkin segitu aja Untuk pembahasan Event kali ini ya Atau patch kali ini Jika kalian menjauh video ini Kalian bisa like Dan jika kalian punya pertanyaan Kalian bisa tulis di kolom komentar Oke See you again Selamat menikmati